selamat datang di praktikum laboratorium dasar elektronika pada praktikum teknik digital pada kali ini kita akan melakukan percobaan pada unit ke 6 yaitu counter nah pada percobaan pertama yaitu pencetak naik atau counter up bisa dilihat langsung pada blanco pada blanco jika masukkan RS nya itu 1 0 jika kita memberikan clock dia tidak ada perubahan lalu misalnya 0 1 juga dia tidak ada perubahan nah misalkan 1 1 boleh langsung dilihat ya nah pada counter ini ada keluarannya yaitu ada key 0 disini key 1 key 2 dan key 3 jadi mohon diperhatikan di output-output key yang sudah tadi ditunjukkan oke langsung saja di catat ya langsung pada blanco percobaan selamat menikmati Nah, misalnya dilihat juga ya pada belangku lagi, tadi kita udah counter nih, kita udah memberikan pulse up, pulse clock, dia di awalnya juga seperti ini kan, nah misalnya kita udah habis nih beatnya, bakal balik ke posisi semula, jadi mohon dicatat pada belangku percobaan. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu pencetan turun atau yang bisa disebut counter down, nah pada counter down ini ada inputan A1, A2, pada lihat di belangku ya, kalau misalnya kita coba langsung satu-satu aja. Nah, nih bisa dilihat outputnya, outputnya itu ada key 0, key 1, key 2, dan key 3. Nah, ini belum diberikan inputan apa-apa, jadi bisa langsung dicatat aja, misalnya kita lakukan clock, nah bisa dilihat outputnya, nih 1, 1, 1, 1, Diberikan clock lagi Nah, silahkan. Dan catat pada belangku percobaan, selanjutnya percobaan ketiga yaitu pencetan binar mod 10, nah pada mod 10 ini bisa dilihat langsung pada belangku, S1 dan S2-nya diberikan masukkan 1, lalu di clock, nah tidak terjadi perubahan apa-apa pada keluaran key 0, key 1, key 2, dan key 3. Lalu, misalnya S1 dan S2-nya diberikan 1, diberikan clock, nah bernilai 0, 0, 0, 1. Nah, sudah melakukan beberapa kali clock, dan ini dihasilkan 1, 0, 0, 1, nah 1, 0, 1 itu kan bila dibinarkan 9. Nah, misalnya kita melakukan clock lagi 1, nah langsung menjadi ke 0 lagi, nah itu bisa disebut mod 10, nah mod 10 itu merupakan pembatas. Nah, misalnya kita mau beri clock lagi, ini akan mengulang ke selanjutnya nih, ulang ke 1 lagi. Dan begitu seterusnya, silahkan catat pada belangku percobaan. Selanjutnya, percobaannya terakhir, yaitu pencacah BCD tak sinkron. Pada pencacah BCD tak sinkron ini, terdapat beberapa masukan, yaitu ada PL, ada Up or Down, ada CE, dan di sini ada CP, lalu ada D0, D1, D2, dan D3. Langsung saja, kita coba pada yang ada di belangku percobaan, PL-nya itu 0 ya, bila kita kasih clock, nah di sini, di segmennya tidak ada perubahan, atau tetap 0. Lalu lanjut, bila PL-nya 1, kita coba diberikan clock, nah dia akan berubah menjadi angka 1, lalu diberikan clock lagi. Nah, jadi itu sesuai ya, dengan apa yang kita mau ya, lanjut ke bila Up or Down-nya bernilai 1. Nah, tadi kan kita udah coba, itu Up ya, kita coba nih, kalau misalnya kita kasih clock lagi, nah ternyata dia akan Down, Jadi, kalau misalnya bernilai 1 ini, dia menjadi counter down. Kita ikutin, 4, 3, 2, 1, clock. Silahkan catat pada belangku percobaan.